Jamannya udah parah kali itu, jadi pakai pensil doang, akhirnya ada yang diganti, ada yang diganti tuh si Hanik mah namanya, berani gitu, jadi ganti, Haniknya nilainya, ijasanya, oh dulu ijasa pakai pensil, ya karena gak tau gimana tuh ceritanya itu, baru udah parah, udah gak tau, ijasa tuh gak pakai pinta pak, belum, belum, oh bisa kita ganti dong, asik ya, itu ada yang Itu si Hanik namanya, gandol gitu, kalau saya gak berani, jadi berapa adanya aja, saya kan yang jelek Pak, dari zaman bapak ke zaman ini, ini kan salah satu Assalamualaikum Wr Wb 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 Kita masih Diberikan kesehatan Di tengah pandemi COVID-19 ini Udah sekitar 80 ya Belum yak? 70-80 70-an lah, jadi masih sehat Karena fisiknya juga lumayan sehat Jadi kita ketemuh alumni Bonser III eh ini mati kan kalau ini buat setiga tahun 70 eh tahun 69 bayangin tahun 69 itu saya niat aja orang tua belum pernah bikin saya tuh saya lahir tahun 78 belum pernah niat bikin ini 69 dah lulus sekolah kita ketemu dengan pak bu Hori tulisannya bu Hori panggil apa nih kakek bapak panggil bapak ya Pak bu Hori ini di lulusan tahun 69 berarti masuk sekolah 63 eh 66 dulu tinggalnya dimana? di Bekasi oh dulu di Bekasi? tahun 66 di Bekasi? tahun 58 udah di Bekasi sekolah ke keboncer ya? iya dari mulai naik kereta sampai naik mikro dulu ada kereta dulu? ada apa KRT ya? udah belum ada lokomotif kalau lagi ngebuang itunya pada bolong baju batu baranya oh udah nol pada bolong ke atas pada meretak kena baju udah berbolong oh gitu pelan terus kalau di depan belokan keboncer itu pelan jadi kita stop aja takut mesinis juga itu peleta penumpang? iya lupa tapi lokomotif? iya cuma kalau udah di sana mau jalan kita lagi belajar kita pulang aja nanti udah-udah ini takut gak kebahagiaan Bekasinya dulu mana pak? di deket kores ya oh dulu alun-alun kenapa milih bonsir tuh? kan jauh tuh dulu biasa jaman dulu 69 anak modern apa dulu emang sekolah jarang banget? di Bekasi cuma satu SMA oh SMA doang ya SMA 1 Bekasi gak ada STM adanya ya di Bintara setuk setuk ditambun di apa itu deket tol di tol ada STM? ada STM apa dulu? STM eh belum ada SPG SPG oh dulu ada SPG sama sekolah SPG yang belum tau anak-anak milenial SPG sekolah pendidikan guru jadi setikat SMA jadi dulu ada STM SPG macam-macam ya? iya tapi setikat SMA jadi begitu lulus langsung bisa jadi guru pada saat itu ya jadi dari Bekasi naik lokomotif terus atau naik mikrobus dulu jamannya N66 itu STM3 apa? udah STM3 itu kan kalau gak salah bergiri jurusannya berapa Pak? jurusannya 4 autodesel elektronik autodesel itu apa? otomotif? oh bukan autodesel aja jadi mesin orang KKA terus elektronik listrik sama mesin berarti 4 ya? itu 4 jurusan terus muridnya berarti dari semua Jabodetabek juga sangat? banyak dari Kabut Halim anak-anak tapi dulu ada bis juga ya? bis udah ada gamadi oh bukan Mayasari belum ada TPD belum ada metromini belum ada mikroled belum ada belum berarti dulu bisa pake oplet 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 itu kayak velen besidu oh velennya begitu iya hasil itu gua anak-vel memang begitu kayak gitu angkutan iya berarti oplet tuh jaman itu oplet ya kalau naik kereta gak pernah bayar tuh bang dari Bandung juga kan di sini naik bis juga gak pernah bayar apalagi bapak jurusan apa? jurusan mesin jurusan mesin kenapa memasuk apa dulu pake rayon gak atau gak ada swasta dulu kali ya swasta anda oh tetap ada dulu ada STM budaya musuh berantem itu tukang berantem STM budaya mana pak? ya di saya ke ano ada ke durian sawit berlan oh dulu ada STM budaya SMA STM yang zaman saya budaya itu di durian sawit pak oh enggak SMA yang jadi hotel sekarang oh budaya deket jadi negara iya itu tempat main ding dong pak jaman saya ya enggak udah itu udah sekolah millennial gak tau ding dong gak ada duit oh gitu ini banyak anak berlan banyak anak berlan pak di jaman dulu itu sekolah itu yang bapak rasakan apa dulu 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 enggak ada penggerinya pak ya bapak enggak tau bonser 2 ya di kaw sore ATD di Jakarta oh susatanya ada bagi sekelan teladan sekolah oh sekolah tinggi dipakai buat sekolah tinggi pak dulu inform yang saya tahu STM itu di Jakarta cuma 3 pak SM 1 Budi Utomo SM 2 Pemerbangan sama STM 3 betul pak terus swasta pertama perembangan pembangunan pembangunan di jaman bapak pembangunan dana baru cuman baru berarti emang bener dulu STM cuma 3 ya di Jakarta ya dan di jamannya gubernur Ali Sadikin ya dan swastanya saya dengar pertama terkali itu poncol pak betul berarti sejarahnya seperti itu ya di poncol lah kan di jaman bapak berarti sekolah itu emang damai ya pak enggak ada kenal tawuran jantem atau jantem kalau kita kan ada popsi bukan olahraga pelajar oh berarti terutama tuh berarti terus salurkannya disitu pak ya main polisi ada anak cawang itu oh berarti di event ya ada event untuk menyalurkan salah satunya kalau yang hobi berantem mungkin pop ya itu tapi sama STM enggak oh gitu paling sama SMA SMA-nya ya SMA Bugaya SKD SKD oh budaya berarti dulu sebelum di durian sawit di situ pak ya iya di situ jadi hotel kalau kalau sana iya jadi hotel hotel itu tempat saya main dulu waktu STM itu pak pak saya mau nanya nih waktu itu namanya belum pisangan pak ya masih ke Bonserai ya misalnya pisangan jalaninya orang gak bisa tahu ke Bonserai karena zaman dulu yang saya dengar ke Bonserai yang idetik dengan kenakalan para-para STW pak ya waktu saya belum itu oke mesti salah ya enggak waktu itu belum ada belum ada berarti Jakarta ada mesjid ada mesjid yang diisi mesjidnya yang belatangan saya bisa baca yang sekarang masih hidup nih yang dulunya rajin ke mesjid insya Allah pagi tadi hidupnya yang kagak kayak saya termasuk yang enggak jadinya yang sering ke masjid insya Allah sampai tua nasibnya bagus banget yang enggak pernah ke masjid atau ke mushollah udah dibacain jadi seperti Bapak ini yang ngalami 70 kurang 1 70 kurang 1 tahun 69 dulu sih ini niat juga berdoa orang tua pak dulu jadi orang tahunnya STM 3 ya bukan bonser seperti sekarang ya ini ada baru ini ini STM 3 saya tahun 99 udah 30 tahun ini pancing nggak laku Bapak asli mana asli Bogor tapi Bapak dulu sekolah lulus Pak ya 3 tahunnya lulus bajunya coret-coret bajunya coret-coret enggak dulu lucu mungkin enggak ada dulu jadi sama buruk kita di itu ah udah memang jamannya udah parah kalau itu jadi pakai pensil doang akhirnya ada diganti ada yang diganti si Hanik berani gitu jadi ganti Haniknya nilainya ijazanya oh dulu ijazah pakai pensil ya karena enggak tahu bagaimana ceritanya itu buruk udah parah ijazah itu enggak pakai pinta pakai pensil belum pakai pensil oh bisa terganti dong ijazah itu itu ada yang itu si Hanik namanya gandel kalau saya enggak berani jadi berapa adanya aja saya kan yang jelek Pak dari zaman Bapak ke zaman ini ini kan salah satu cerita lujut ijazah dulu enggak pakai tinta pakai pensil belum maksudnya dari itu sekarang sekarang Pak ada cerita yang zaman dulu apa ya dulu mah suka ini dulu enggak ada tawuran Pak ya ada tawuran tutup tiap hari sekolah sama garnison karena ya karena kan kita aksi kan KP-nya KP-nya P1 kita kesatuan aksi selajar Indonesia oh demo jadi tawurannya sama emang pemerintah iya oh demo tapi kalau itu berantemnya itu PSKD 2 diserah oh gimana Pak dulu ributnya itu Pak maksudnya kan saya dulu yang saya tahu yang foto saya ributnya datang ke sekolah ributnya sama yang punya masalah doang misalnya si A sama B masalah enggak enggak rame-rame kadang-kadang kita enggak tahu sih masalahnya udah ikut-ikut oh samaannya nanti dari dulu udah bandel ya dulu ada nanti samaannya Pak ya PSKD 2 kan ada R.I. Johan dong ya murah kan emang melihat R.I. Johan doang biar-biar mas sekolahannya oh berarti biar sambil bernyila minum air sambil nyerang PSKD cewek-ceweknya cakep-cakep tapi dulu enggak pakai senjata Pak ya pukul-pukulan ya Pak ya paling pakai itu tuh ada kayak apa sih apa ya rantai sipera itu oh gear oh udah sampai pakai gear oh lho keren lho kan lho pakai yang ini 2 orang dulu yang disini nih dimasukin gitu apa tuh cincin bukan kayak trisula gitu ah trisula disini jatuhnya deket berantem gitu Pak tapi pokoknya enggak ada yang berani sih maksudnya amanat konser kadang-kadang di lapangan banteng bersihin coket coket lelabang banteng bisa pukul kita bareng sama S.T.M. 1 oh gabungan oh jadi gabung sama S.T.M. 1 oh S.T.M. 1 iya saya dengar saya pernah lihat saya pernah lihat budut 80 mereka itu begitu musuhnya itu justru yang melawan anak S.T.M. mau anak S.T.M. budut ada masalah S.T.M. 3 sama penerbangan bantu anak penerbangan ada masalah S.T.M. 3 sama budut karena S.T.M. cuma 3 dulu saya dengar cerita itu Pak jadi musuhnya itu yang emang melawan anak S.T.M. baik itu S.M.A dan jatuhnya biasanya langsung menyamperi sekolahnya iya malah diserang diserang sekolahnya iya malah diserang iya malah diserang iya malah iya malah iya malah kita pada lari pada ketawa aja emang bader kali naik mobil juga naik disk gak pernah bayar kenapa Pak? gak tau begitu aja oh berarti sama Pak ya sayang gitu sayang ngapain bayar gitu terima kasih malas yang ini nangisnya juga iya badul-badul anak S.T.M. yang dia dengarin oh berarti udah ngerti ya kita dengar keluar ransel lalu zaman ransel jam pelajaran normal Pak jam 7 sampai jam 12 gitu istilahnya pada saat Bapak lulus semualah ya gak kalau jam gak jaman-jaman saya nih mungkin 2000 kesini dan saya mereka karena di perjalanannya banyak hambatan banyak yang gak kuat Pak gitu akhirnya gak kelak bidang sekolah lain atau yang mungkin diproses di polsek atau masuk ke sel atau mungkin meninggal di jaman Bapak gak ada ya seperti itu jadi lulus semua ya Pak istilahnya Bapak itu bener-bener niatnya sekolah ya sebenarnya sama sih niatnya sekolah cuman jaman bergeser abatannya beda gitu loh cuman itu tadi kalau niat sekolah kita udah ada sekogar ditutup jadi karena apa Pak garnison garnison udah tutup kita karena dianggapnya kalau ngumpul kita bergerak ke sana oh berarti diprotek duluan sebelum terjadi iya sebelum ngumpul jadi akhirnya kita kan pada tapinya tuh ada yang jadi tuh cuman mas tuh salah satunya mas tuh terakhir jadi ketua PN lalang merah Jakarta anak sekolah Pak Widanto iya dan ini juga banyak ya temen-temen bapak udah pada pensiun kali ya pensiun karena yang bagus pernah buat dianggap di bawah saya ada fisna terakhir di tapolda Bali dari SM3 jadi bapak taunya SM3 nggak bonser pak ya enggak bonser taunya dari anak-anak sekarang iya ini bapak ini yang lain bawah oh bapak ini ya gambar ini gambar dulu gambarnya burung hantu oh dulu udah begitu pak lambangnya pak iya ini kayak gitu iya jadi dari tahun bakal udah gambar makanya gue belakangan gak gak arti tuh burung hantu iya bukanya burung gagak dulu agak berarti di tahun bakal udah ada logo itu udah burung hantu itu jadi simbol udah sama sama poncol juga kan pak hampir sama hampir sama sama poncol cuman kayaknya gak rapi begini dah saya gak punya sih yang iya gak punya pak udah yang dari 69 oke kayak gini saya pesen di satu dah yaudah dong yaudah yaudah aku kan banyak temen itu hari jangkung pak hari jangkung tolong pak buhori dulu banyak yang senep pesen dulu kan pak nama itu panggilan kalau sekarang kan namanya beda-beda pak nama bagus-bagus jadi jelek nama panggilannya kan ayah sikit namanya keboh sama oh sama bapak ada panggilannya gak pak kebetulan saya kan orangnya jarang bencana jadi malas dia jadi jarang jadi saya gitu pada yang lain sih banyak oh sama aja pak ya panggilannya anak priuk nih masih ada hubungan juga sona itu oh siapa gitu lah biasa anaknya aja kita kalau ketemu aja masih juga ketemu nih oh masih suka silaturahmi ada 10 orang lagi udah ngomong masak kaya malah nginap iya pertanyaannya paling sehat atau kagak cucu lu berapa anak lu berapa udah itu doang pak pergiatan lu apa gitu kan ya gak nanya macem-macem gak ada karena yang belum ketemu ketemu udah sehat alhamdulillah mau bilang berapa gak ditendang agak ada hanya materi pokoknya lu sehat dah alhamdulillah udah seneng pak ya yang general aja juga bareng begini pokoknya kita udah tua tuh gak bakal dimana-mana nanyain materi mobil lu berapa bisnis lu apa gak sampai pokoknya anak lu berapa cucu lu berapa lu sehat atau enggak udah alhamdulillah pak ya ya mungkin nanti saya juga seperti itu mudah-mudahan kita panjang umur semua yang penting positif aja lah oke pak ini untuk penonton di youtube Bonser channel ada gak pak wujangan kalau adit kan kata-kata mutiara bapak wujangan nih buat buat adik-adik yang masuk sekolah atau alumi-alumi yang muda pesan dari bapak ya bagai anak muda kali ya penerus gini sekolah ya paling tidak ya saya seperti inilah caranya ini terus terang saya cukup dari kemarin juga dihubungin sama Dion terus saya berusaha jadi menghormati yang lebih tua yang lebih tua kalau kalau makhluk jauhnya kalau nikudur mendemjero nikudur mendemjero nikudur mendemjero itu bahasa nanti saya dari dulu di google yang lebih tua walaupun ya mungkin jeleknya ada tapi bukan tapi tetap dia lebih dulu jadi banyak hal yang diambil jadi jangan lupakan sejarah karena dengan sejarah kita sampai disini kadang-kadang emang sejarah itu gak bagus sejarah itu kadang-kadang ceritanya gak benar tapi buat kebaikan di saat ini ya terima kasih untuk Pak Buori atas waktunya telah bisa tampil di Bonser Channel untuk untuk alumni 70 atau 80 nih saya bilang Bonser Channel bukan buat alumni 90 atau 2000an aja alumni lawas tahun 69 bisa kita hadirkan disini karena waktu dan kesempatan dan Allah mengizinkan makanya kita ketemu sekarang Pak ya sekian dari Bonser Channel semoga teman-teman Bonser Channel bisa ya menginfokan ya alumni-alumni yang lain ke tim admin Bonser Channel dan salam hitam merah hitam Bonser 3 one soul one spirit cake Bonser 2 gak ada matinya Bonser never ending story Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Zers H dinget c tu helo ha 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 sub indo by broth3rmax